Halo Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Singkat saja dok, apakah tiroid itu suatu penyakit turunan ya? Terus kalau misalkan kelenjar tiroid itu sudah diambil karena kanker Apakah harus minum obat tirak terus menerus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apakah penyakit tiroid adalah penyakit turunan? Semua penyakit selalu berhubungan dengan genetik Diabetes, hipertensi, jantung, struk, kanker, kelenjar tiroid Itu selalu berhubungan dengan faktor genetik Tetapi bukan menjadi satu-satunya faktor Faktor genetik itu ada 25% Jadi dalam satu keluarga ada yang sakit kronis Entah itu kanker, jantung, struk, diabetes, ataupun penyakit tiroid Ya kita harus waspada sebagai satu keluarga sedarah Apakah penyakit tersebut bisa disembuhkan? Kalau yang sudah operasi, ya tidak bisa disembuhkan karena tiroidnya sudah tidak ada Bagaimana mau menyembuhkan? Pertanyaannya apa fungsi kelenjar tiroid? Apa fungsi kelenjar tiroid? Fungsi kelenjar tiroid adalah menghasilkan hormon tiroksin Dimana fungsi hormon tiroksin sebagai media Media penyambung jembatan antara hormon pusat Sebagai hormon yang mengendalikan seluruh hormon dalam tubuh Itu hormon tiroid itu sebagai jembatan Menerima informasi dari hormon pusat ke hormon yang ada di seluruh organ dalam tubuh kita Nah kalau kelenjar tiroidnya sudah tidak ada Berarti tidak bisa menghasilkan hormon tiroksin Ya dengan terpaksa ibu harus minum obat tirak seumur hidup Nasi sudah terlanjur menjadi bubur Ada satu kondisi dimana memang tidak bisa disembuhkan Salah satunya adalah sudah terlanjur hilang tiroidnya Kalau ada sperpat tiroid Ya kita bisa ganti ya pak Cuman kan tidak ada Sudah terlanjur rusak Berarti yang dilakukan ya dengan terpaksa minum obat tiroid Tiroksin maaf Tiraks ya Tiraks itu adalah hormon sintetis Pengganti hormon tiroksin Seumur hidup Kalau tidak minum itu Kacau semua hormon kita dalam tubuh kita Kacau itu Estrogennya kacau Pada akhirnya Minopus tidak terjadi menstruasi Atau bahkan menstruasinya tidak teratur Atau yang lain Ya bisa hipertensi dan seterusnya Ya karena sudah terlanjur bu mohon maaf jawabannya tidak bisa diobati Dan harus minum obat tirak seumur hidup Begitu bu Ya Nah inilah pentingnya Mencegah lebih baik daripada mengobati Dengan lakukan medical check up secara rutin Medical secara dini Sehingga bapak tahu Paham Benarkah tubuh kita Organ dalam tubuh kita ini sehat atau rusak Kalau rusak Dan rusaknya ini masih kecil Ya buru-buru diobati Sebelum nanti diambil Dioperasi Kalau sudah terlanjur parah Kayak ibu tadi Lenjar tiroidnya sudah parah Dan menuju kanker Ya terpaksa dioperasi Kalau sudah dioperasi Hilang Kalau sudah hilang Hormon tiroksinnya Ya tidak bisa dibentuk Tidak diproduksi Laum pabriknya sudah hilang Ya terpaksa ya Harus minum tirak seumur hidup Begitu bu ya Oke kita lanjutkan Terakhir Ya Lanjut Lanjut terakhir Sudah cukup Oh belum Masih ada satu materi 3-5 menit Ya Oke Terakhir dari saya ini Malah materi yang paling penting ya Biasanya saya kalau ngasih cerama itu Setengah tujuh sudah selesai Ya tapi disini Karena saya harus pelan-pelan Memberitahu Dan saya ingin Bawa jemaah disini Paham mengenai konsep holistik Paham bagaimana cara mencegah Minta waktu lagi Terakhir dari saya 5 menit selesai 6 cara sehat Ala Rasulullah Sohlela wassalam Tolong dicatat Yang pertama Jaga makan Bagaimana cara jaga makan yang benar Rasulullah Makan di saat lapar Berhenti makan sebelum kenyang Artinya makan jangan berlebihan Itu cara Jaganya nabi yang pertama Cara jaga makan Cara jaga makan nabi yang kedua Jangan makan malam Henti makan sebelum sholat maghrib Bukan berarti tidak boleh pak Boleh Tetapi jangan Menjadi kebiasaan Bapak makan sebelum tidur Berhenti makan sebelum sholat maghrib Itu cara jaga makan Nabi yang kedua Cara jaga makan nabi yang ketiga Kurangi karbohidrat Nabi tidak perlu memasukkan makanan Dalam satu makan Antara karbo dan protein Beliau selalu memisahkan Antara protein dan karbohidrat Ya itu menurut banyak cerita disitu Tapi disini saya membuat Satu kesimpulan Kurangi karbo Ya boleh makan karbo Karena kita orang Indonesia Tidak mungkin Melepaskan nasi ya pak Tapi kurangi nasi Kurangi tepung-tepungan Jangan makan gula pasir Ganti sama gula aren Santan Ya itu dikurangi Terus cara jaga makan nabi yang keempat Makanlah yang halal dan toyib Nanti di waktu yang lain pak Kita akan membahas Khusus mengenai Cara jaga makan nabi Ya karena ini butuh Panjang ceritanya Yang kedua Yang langkah kedua Jangan tidur larut malam Tidurlah lebih awal Agar bangunmu bisa lebih awal Dengan syarat tanpa cahaya lampu Siapa yang mencontohkan Nabi Muhammad Fatimah r.a Bercerita kepada para sahabat nabi Sahabat nabi bertanya Apa kebiasaan nabi sebelum tidur Fatimah bercerita Ayahku sebelum tidur Ya selalu mematikan Sumbu-sumbu api di rumahnya Itu salah satu kebiasaan nabi Dan ini diteliti Tidur tanpa cahaya itu Baik buat kesehatan Tetapi dengan Tidur dengan cahaya lampu Hormon melatoninnya Tidak dapat diproduksi Bapak silahkan buka google Apa fungsi hormon melatonin Salah satu fungsi hormon melatonin adalah Membantu Produksi antioksidan Ini cerita oksidasi lagi Membantu Membentuk Imunitas tubuh kita Jadi yang benar Tidur sebelum jam 11 Tanpa cahaya Itu yang benar Bagaimana cara tidurnya nabi Panjang lagi ceritanya Nabi tidur menghadap ke Posisi jantung ada di atas Ya kan Miring ke kanan Tangan kanan ditarik Menyangga pipi Itu ada Ada ilmiahnya ternyata Itu nanti kita akan bahas Lalu langkah ketiga Ya Bagaimana Supaya sehat Jaga air putih kita Bagaimana cara minum air putih Tidak perlu hangat Bukan berarti tidak boleh Yang mau minum air hangat silahkan Tetapi jangan minum air dingin Itu yang tidak boleh Pagi hari Minum air Seperti ini Dengan suhu kamar Bangun pagi 1 gelas 2 gelas boleh gak dok Boleh 3 gelas boleh gak Boleh Silahkan Perbanyak minum di pagi hari Sampai maghrib Pastikan sudah 10 gelas Tapi poinnya disini Tolong perhatikan Poinnya disini Malam menjelang tidur 1 jam sebelum tidur Jangan terlalu banyak minum Bapak minum sebelum tidur 1 gelas 2 gelas Ginjalnya malah rusak Disini yang kadang-kadang gak tau nih Betul Ini yang kadang-kadang gak tau Yang penting banyak minum Ginjalnya sehat Salah pak Ya Banyak minum pagi hari Bagus Tapi malam hari Banyak minum Ginjalnya malah rusak Itu langkah ketiga Langkah keempat Puasa Untuk materi puasa Sekali lagi Nanti akan saya berikan Di bulan Ramadan Nanti ada 10 manfaat puasa Dari sisi kedokteran holistik Kita skip dulu Ya Jadi Langkah keempat Mau sehat Puasa Langkah kelima Ada satu hadis Dari kutipan hadis Yang berbunyi Di dalam tubuhmu ada Sekumpal daging Dan jika sekumpal daging itu rusak Maka rusaklah seluruh tubuhmu Tetapi jika sekumpal daging itu sehat Maka sehat pula Tubuhmu Apa itu sekumpal daging? Hati Langkah kelima Jaga hati Iri, dengki, sombong, takabur, sujun, marah-marah, takut Itu akan menurunkan imunitas Daya tahan tubuh kita Kalau daya tahan tubuh kita sudah turun Pastinya sakit Iri, dengki, sombong, takabur, marah-marah, takut Akan menyebabkan hormon kortisol naik Hormon kortisol akan menyebabkan oksidasi berlipat 6 kali lipat Marahnya 5 menit Tolong perhatikan Marahnya hanya 5 menit Daya tahan tubuh kita turun 6 jam Marahnya hanya 5 menit pak Kesel sama orang 5 menit Imun kita Daya tahan tubuh kita turun 6 jam Kena covid Nah Itu karena marah-marah Ya Kemarin ada pasien setelah acara manasik Datang ke klinik Rombongan mau diperiksa Dari sekian banyak orang Satu orang kena setruk Datang terlambat Pakai kursi roda Sampai di klinik Marah-marah karena gak mau ngantri Ini sudah kena setruk Si bapaknya marah-marah pak Kira-kira gimana nih Bisa sembuh tak Marah-marah kenapa Gak mau ngantri Gitu loh Saya sudah setruk Harusnya saya didahulukan dok Gak bisa Saya gak mau ngantri Nah Saya bilang sama bapak Pak mohon maaf Non sewu Yang diobati bukan fisik bapak Tetapi hati bapak diobati dulu Saya gituin Malah saya dimarahin pak Tak suruh pulang pak Karena gak mungkin Ngobati penyakit seperti itu Karena yang sakit Sesungguhnya bukan fisiknya Tetapi Hati dan jiwanya Ini kadang-kadang kita suka lupa Rasulullah mengatakan Jaga hati kita Ya Oke itu langkah kelima Menjaga hati Langkah ke enam Olahraga teratur Terukur Sesuai umur Nabi waktu muda Olahraganya berkuda Memanah Gulat Tetapi setelah tua Olahraganya berbeda Bapak yang sudah tua Yo jangan main bulu tangkis pak Main tenus Main futsal Apalagi Rusak badan Apalagi olahraganya malam hari Olahraga yang benar itu Pagi hari Malam hari itu Buat Istirahat Olahraga di malam hari Oksidasi meningkat Radikal bebas meningkat Ya Malam itu ya Fungsinya untuk istirahat Dibuat olahraga Keliru ini Kenapa olahraga Buat usia di atas 60 tahun Tidak boleh yang Sifatnya kompetisi Melibatkan emosi Hati-hati Makanya banyak orang Kena serangan jantung Struk di lapangan tenus Lapangan bulu tangkis Ya Jadi olahraga itu Harus teratur Terukur sesuai umur Itu Enam Cara sehat Ala Rasulullah S.A.W Tambahan satu dari saya Apa itu kira-kira Kalau tadi ada enam Jaga makan Jangan tidur larut malam Minum air putih yang cukup Puasa Jaga hati Olahraga teratur Terukur sesuai umur Insya Allah Kalau Bapak jalankan Mulai hari ini Tiga bulan ke depan Level kesehatannya Akan meningkat Tetapi ada tambahan Satu dari saya Dari dokter-dokter di dunia Dari metode holistik Yakni Medical check up Sebelum Sakit Itu jawabannya Bapak